Intro Hai Sobat Bipper, selamat datang di Bipper Pusat Channel Kali ini kita ketemu lagi dengan saya, Kak Rusia Sekarang kakak akan membahas materi UTBK ekonomi Yuk langsung aja yuk Soal pertama yang akan kita bahas yaitu Berikut ini penyebab terjadinya demand pool inflation adalah Ketika kalian menemui soal demand pool inflation Berarti yang akan kalian langsung pilih adalah Kalian lihat adalah pilihan gandanya Terus cara menjawabnya adalah Berikut ini penyebab terjadinya demand pool inflation adalah A. Penetapan harga minimum B. Kenaikan permintaan agregat C. Perubahan gaji pegawai pemerintah dan karyawan swasta D. Peningkatan biaya produksi E. Peningkatan biaya transportasi Langsung kita bahas Oke, karena kita mengenai demand pool inflation Itu termasuk ke dalam penyebab-penyebab terjadinya inflasi Penyebab terjadinya inflasi ada dua Ada demand pool inflation dan cost pool inflation Demand pool inflation itu berarti adalah permintaan Dan cost itu artinya adalah biaya produksi Terjadinya demand pool inflation Berarti yang langsung kita cari dari pilihan gandanya adalah Dimana ada kata-kata permintaan barang atau biasa Disini antara A, B, C, dan E Yang ada permintaan adalah B Kenaikan permintaan agregat Yaitu penyebab terjadi inflasi yang dinamakan demand pool inflation Jadi dari soal ini langsung aja kita jawab yang B Soal kedua Disini ada kurva Di dalam kurva ini Ada pertanyaan yaitu Keadaan dimana perusahaan mampu mendapatkan keuntungan maksimum Berada pada titik keuntungan maksimum Itu bisa terjadi ketika garis MC Berpotongan dengan garis MR Berarti dari kurva ini Garis MC dan garis MR itu bertemu pada titik A Untuk lebih memudahkan Rumus untuk mencari keuntungan maksimum Yaitu MC sama dengan MR Ketiga yaitu Tour dan travel milik Pak Febi Pada awal tahun membeli kendaraan seharga 150 juta Dengan taksiran umur ekonomis selama 8 tahun Dan nilai sisanya 2 juta Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus Maka jurnal penyesuaian pada akhir tahun adalah Metode garis lurus mempunyai rumus yaitu Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran umur Harga perolehan dari kendaraan yaitu sebesar 150 juta Dikurangi dengan nilai sisanya 2 juta Dibagi taksiran umurnya 8 tahun Dari hasil ini ketemu 18.500.000 Jurnal untuk penyesuaian aktifan tetap yaitu Debit adalah beban penyusutan kendaraan sebesar 18.500.000 Dan kredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 18.500.000 Guys Sobat Beeper, cukup sekian pembelajaran dari kakak Semoga dapat bermanfaat ya Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Beeper Pusat Dan aktifkan juga loncengnya Supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dan terkeren dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax